saya sih gak mau sosialisasi sudah dilakukan apalagi paslon kan, kalau ke rakyat biasa gak tersosialisasi sih gak apa-apa, tapi kan ini ke paslon jadi harusnya paslon tuh lebih paham ya, jadi kalau semua beban yang kita letakkan di pundak bawah su, gak akan selesai nantinya bro jadi menurut ya memang bawah su halus tegas ya tapi bawah su kan juga tidak bisa melakukan perendangan-perendangan yang lebih jauh apa terkait pelanggaran-pelanggaran teguran-teguran kan nah nanti seberapa banyak teguran itu dilancarkan yang akhirnya bisa membuat seorang calon itu di di apa namanya di disqualifikasi gitu kan, nah sampai hari ini kan aturannya gak jelas apalagi calon yang sering melanggar ini kan ada kaitannya dengan penguasa sampai hari ini maka menurut saya kalaupun apa namanya harus ada penindakan dari rakyat ya menurut saya paling ultimate itu adalah tidak memilih calon yang sering melanggar ketika Terima kasih.